Di Seleman, Yogyakarta, tiga orang korban tewas tersetrum listrik kabel tower air. Ketiga korban ditemukan tewas oleh salah seorang tetangga dekat rumah. Nenek Sulastri, anaknya Suhardi, serta cucunya Nur Arifin, enam tahun, ditemukan tewas dekat sumur belakang rumahnya pada minggu sore. Ketiganya tewas sudah lebih dari 24 jam, diduga karena tersetrum kabel tower air yang menggelupas. Ketiga korban ditemukan tewas oleh seorang tetangga korban Sri Suryati ketika akan mengembalikan barang milik korban. Ketiga korban akan dikuburkan pada hari Senin esok di tempat pemakaman umum setempat. Di tower air diduga karena orang tersebut ada di situ karena dari sengatan nitrik yang ada di tower tersebut.